Kipo! Kipo banget! Aduh! Kok gue ada di bathtub? Aduh! Di kamar siapa lagi? Jangan-jangan nanti gue bisa ngintip adegan yang enggak-enggak lagi. Atau jangan-jangannya cok ganteng lagi dengerin gue nih. Pasu banget di kamar, tapi gue trauma. Nanti gue digrebek lagi. Di kamar siapa ya? Dua lemon nyai nyasar di kamar siapa ini? Nyai takut deh ngeliatnya gak enak. Eh kok anak kecil sama ibu-ibu? Lelah deh. Eh, bisa tante gue anak kecil. Halo! Nyai! Eh! Sampai rewasif! Tadi gue pikir anak kecil! Ini anak kecil ya gue udah bisa bikin anak kecil. Gitu! Kok bisa ada di sini? Saya juga gak tau tau-tau gue ada di sini ya? Kita lagi honeymoon. Baru kewong! Bang Ginajar! Iya, nyai. Kok tambah kecil? Gitu! Mudah-mudahan dosanya juga mengecil ya? Amin! Amal ini membesar! Amin! Eh, kok tiba-tiba udah kawin aja? Bukannya kemarin udah kawin juga? Iya, yang dulu kan istilahnya ditarik lising. Oh udah kelelar! Waktu dulunya kan berapa tahun nih cilnya? Gak sampe setahun. Tapi, Bang Ginajar sebelum kita berbincang-bincang lagi. Ini ada arti cil. Kisah cinta pelawak Ginajar dan Tiara Amalia yang beda usia 32 tahun. Gak! Tuh, coba jawab arti cilnya. Coba jawab! Sebenernya bukan 32 tahun sih ya. Berapa tahun? 23. Kalau kejadiannya 10 tahun yang lalu. Tapi ngomong-ngomong pincang-pincang sebelumnya. Umur berapa sih sekarang? Saya sekarang ya 55. Ih masih kuat. Maming berapa? 23. Wih gila, cucu sama sih dapetin daun benda. Dia yang cocok banget lah. Lalu buat anak kecil. Tapi, Bang bener ya? Kalian dulu ketemunya waktu Mas Ginajar habis ngelawak? Iya. Habis ngelawak dimana? Di Cianjur. Oh di Cianjur. Oh ngelakak apa tuh kan Mas Ginajar udah gak laku di TV. Iya. Oh ngelawak oper, oper. Iya. Oh Cianlok. Enggak sih kan dia nonton diajak sama bibinya ya. Iya. Terus? Jadi ngeliat mungkin pikiran dia, padahal saya kan lagi ngelawak di panggung. Pikiran dia nih toboy junior yang tampil. Oh iya bener-bener. Ketik-ketiknya sama ya. Iya. Terus? Terus ya selesai manggung, bibinya minta foto. Bibinya minta foto. Terus? Iya yang fotoin. Terus? Kenapa gak bibinya aja yang suka sama Bang Ginajar? Karena dia fotoin terus, saya suruh dia ganti anong foto. Gitu. Oh gitu, foto lah berdua nih. Iya. Nah, Bang Ginajar sama Neng Amalia di Nikita Kepo ini namanya Nikita Ulang. Jadi reka adegan waktu Bang Ginajar dan Tiara awal ketemu dan kenalan. Coba ceritanya. Dari tadi fotoin terus, sekarang gantian yang kamu sini. Engga. Yang dipoto. Engga, nanti aja. Iya. Gak dipotong. Gak dipotong. Gak dipotong. Gak dipotong. Gak dipotong. Gak usah malu. Ini grup boy band smash. Kelawak yang biasa di smash. Sini. Iya. Yuk foto sekarang ya. Iya. Yang foto siapa? Tante. Iya. Oh, mantap. Oh, udah gitu. Oke. Oh, jadi gitar bagita. Setelah itu ya baru saya bercadain. Gak sengaja begitu nih. Iya, iya, iya. Tapi apa yang bikin Tiara mau sama Bang Ginajar? Sekarang kan beda usia 32 tahun. Orangnya gembira terus. 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 Ramahan. Itu aja. Terus ketampanan gak disebut? Iya, ketampanan juga. Iya. Wah, cakep. 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 Oke. Itulah. Makanya Bang Ginajar ngedukun di mana sih? Hampir semua provinsi sih ngedukun. Ada ya? Tapi pertama kali yang ngajak pacaran siapa duluan? Bang Ginajar ngedukun. Ah, ah. Oh ya, lo agak ngeceh ya. Kecil-kecil ini garcep ya. Sebenernya. Nah, ada juga. Karena suka tinggal anak-anak indinya di telepon. Oh gitu. Lama-lama mungkin kalau dia kelopok-kelop juga kan. Bener, tapi ada kegunaannya juga loh nikahin Bang Ginajar. Nah, Bang Ginajar ada lagi nih ya, kita reka adegan ya. Lagi telepon-teleponan. Ya. Ya, lo. Bang Maku Makan Bapak ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Lagi ngapain? Gedim aja, A. Eh? Lagi diem aja. Lagi diem aja? Bukannya lagi ngomong nih? Ya udah. Kan bukan diem. Kalau diem nggak bersuara sama sekali. Terus? Ya. Nah, balik. Kalau iya nanti udah pulus SMA, iya mau kuliah, mau kerja apa? Mau, eh, ngapain? Hehehe. Maunya sih ya, tadinya ya gimana nanti aja sih? Betul. Begini ya, iya ya. Kan A.A itu kan harus buru-buru nikah lagi nih. Rencananya A.A mau ngundang. Iya, kalau anikah. Tapi, bukan hanya mengundang sih. Bisa jadi, jadi orang yang mengundang. Hehehe. Udah bang! Nah, respon orang tua Tiara gimana waktu tau Tiara mau menikah sama anak kecil? Waduh! Ini bukan kecil. Cuman orang lain pada gede. Sang Abang Kinanjer gimana respon orang tua? Responnya sih, alhamdulillah nggak ini ya. Nggak setuju ya? Setuju ya? Oh, bapak kan penang liat lawakannya A.A. Oh gitu. Iya. Bapak manggil Bang Kinanjer apa? A.A.A aja. A.A.A. Kan tuaan Bang Kinanjer daripada orang tua? Bapak. Tuan Bapak. Bapak berapa? 6 lebih. Oh, untung ya. Iya. Iya. Nah, pertama kali abang izin sama keluarga orang tuanya Tiara gimana tuh? Umur berapa waktu itu Tiara? Iya. Berapa ya? Iya waktu kekenalan mah iya masih pertama kali ketemu, pertama kali kenal dia masih SMA kelas gua. Iya. Jadi kedatangan saya ke rumahnya itu gimana sih? Kalo bapak gua nggak curiga kan dia kan. Nggak punya pikiran nyelek lah. Tapi dia udah tau lah. Ini si Ia bawa boneka Mampang dari mana itu? Iya. Malah dianggapnya boneka yang di mobil-mobilan itu. Oh, kecil lagi tangga kecil dong gitu. Kucok Bapak dong gitu. Gwadeng gwadeng gwadeng. Jadi udah di cab mobil. Jadi maksudnya nggak, iya tidak punya pikiran negatif lah. Oh, oke nih. Bang ada artikel lagi nih bang. Baru resmi menikahi Tiara Amelia Ginanjar kaget dengar pemintaan bulan mandu sang istri. Itu dia. Tuh. Maksudnya emang mau minta bulan mandu kemana sih Neng? Hmm. Belan mandu umroh. Oh umroh dong. Kecil dong bang. Umroh lagi corona. Oh iya juga sih. Iya nantilah. Berarti itu tunggu. Tunggu udah buka baru bisa berangkat kan. Iya, iya. Bareng-bareng ntar gini ya. Iya boleh. Kamu tiap tahun berangkat umroh. Tapi gini-gini aja. Abang. Aduh. Aku nih laper banget loh bang. Aduh. Oseng-oseng kita makan aja bang. Ya Allah nih kita kalo. Aku udah siapin menu. Oseng-oseng anak tuyul. Bang Ginanjar. Ayo bang kita makan. Oseng-oseng anak tuyul. Iya lah. Aduh. Anak tuyul makan anak tuyul. Hahaha. Oke deh beba-beba di rumah jangan kemana-mana. Karena setelah ini ya. Kita bakal kepoin lagi kehidupannya bang Ginanjar. Tetapi ini kita kepo. kepo banget. Hahaha. Ah di�. Aduh. Duh. Apa yang bisa lanjut gitu kayak? Kemin desai lagi bang adakarang. Nih kita kepo, kepo banget Nih kita kepo, kepo banget Nah Pangkinanjar ini diantar yang aku bilang, ongsen ongsen tuyul Nah ini udah dipotong-potong, kecil kan tuyul itu bentuknya Pas kan? Pas, pasti pilih orang sayang Nah ayo coba kita makan dulu, sebelum kita, bisa dimakan? Bisa ya? Bisa Nggak dong Bener nih? Bener Wah Beb, makanya endul, surah endul, 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 endul Enak banget ini mah Aduh, aduh, kok bisa nancep begitu ya? Kayaknya ada magnetnya lebih jijik duang Ada bau sih dalam berita Bang Iya iya Sambil makan, boleh dong kita sambil nanya-nanya lagi bang? Please please please, bangga Nah ini sebelum nanya-nanya, ini ada acri cene Iya Kenapa kah pernikahan di Nanjar dan Tiara ingin punya lima anak? Anak Tinggal hadiri mantan istri Itu dia Iya 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 There's no better, no better feeling than I get Kira-kira anaknya, anak, anak tuyul atau? Iya Bukan? Anak, anak, anak cicak, anak barmut, anak bokeh, anak orang dong nih Hahaha Oh iya 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 Amilnya kira-kira mau dimuntahin engga kak, beranaknya Oh iya, tuh terserat dia maunya diapain ya Dicuekin Aduh, nih, gaunyain emang begitul ya Iya 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 Jangan target Gak boleh, gak boleh di bawah perasaan Iya Gak boleh Kita disini harus happy waduh kemarin kan menikah, mantan istri kan beneran dateng terus gimana tuh pas dikenalin sama istri yang baru kan harus tetep siwatu rasmi, harus tetep jalannya harus dikenal juga tiara dengan istri saya yang dulu punya anak gak dulu? enggak oh? makanya punya belum lama udah pokoknya punya anak? enggak, belum anak toke gimana bang? jadi nyanyi kalo umpamanya nanti nikita nikah nih nih nikita nikah terus nikita bakal diundang mantan gak? ya enggak lah terus kalo mantannya nikah kemudian nikita diundang mau dateng gak? ya enggak kenapa? why? sebabnya orang mantan-mantan gue bertemen semua buat memasukin gue penjara gimana? ohhh sabar sabar orang sabar nih sayang Tuhan orang kecil sayang perawan hehehe setelah menikah kan ada ada gak sih perbedaan yang sedihkan yang terlihat dari kedua belah pihak? ya sementara ini selamat sampai sekarang gak ada perubahan sih tapi bang apa komentar tentang orang yang suka demen ada yang kalah iri kalah demen ya anggap aja lan bu Dry setuju ga dong Ini satu-satu. Bebs ini kira-kira Mas Ginaja dan istrinya bakalan kompak gak ya? Kalo Nyai kasih challenge, ih kita kompak! Pertanyaan pertama, tanggal dan bulan apa? Pertama kalian bertemu. Ini kalo gak kompak, ini sebetulnya kita lagi di lantai 22. Jadi akan dilempar. Konsepnya disini emang anarkis. Oke jangan lama-lama ya. Pertanyaan kedua, tempat favorit kalian waktu pacaran? Jangan bilang nih kebon ya. Hehehe. Hal romantis apa yang pertama kali dilakukan pada saat pacaran? Apaan terakhir kali kalian liburan romantis bareng dan kumanet? Sudah. Hmm. Sudah? Oke. Kalo grup biasa, berarti kalo grup saya bukan. Tunjukkan kepada Beb-Beb di rumah? Iya. Iya. Oke pertanyaan pertama. Iya. Tanggal dan bulan apa? Pertama kalian bertemu? 29 Januari. Oke oke cocok. Tempat favorit kalian waktu pacaran? Alam Sunda maksudnya. Oh tapi ada pecolnya. Oh iya oke kompak. Para motif apa yang pertama kali dilakukan saat pacaran? Ya apa tulis aja? Kapan terakhir kalian liburan romantis bareng dan kemana? Tuhan baru pada diculis loh ini. Gak laga nih dari tadi gue. Salah salah ini gak cocok. Kayaknya ya firasat aku nih mengatakan ya. Kayaknya kalian gak lama bercerai deh. Waduh. Tapi bener betul. Apa namanya? Loh buktinya jadi Kiwi sama Benny nya abis kita syuting langsung mencerai. Langsung mencerai. Nah kalo kita sebaliknya tambah apa? Tambah akur. Tambah romantis. Amin. Tambah harmonis. Tapi coba pikir-pikir lagi ya Amelia. Aku masih muda loh 23 tahun. Iya iya iya. Ini 55. Anak 5 tahun ini udah 60. Setiap tahun lagi. Kan begitu lahir langsung 25 ya. Enggak tapi bang. Tapi bang Ginanjar ini baik dia. Belum pernah ada gosip-gosip yang parah. Yang pernah terdengar di halayak ramai. Keren. Aduh bisa. Cerai aja gak tau kenapa gara-garanya bang. Hah? Gara-garanya kita berpisah sih. Iya enggak gara-garanya yang memicu bisa akhirnya menimbulkan perceraian. Iya itu persoalan kecil saja. Tapi. Dibesar-besarkan. Kalau malah bang menjadi besar kan. Setiap persoalan kecil. Persoalan besar. Pasti dimulai dari yang kecil. Taksikan terus Nikita Kepo Senin sampai Jumat jam 10 pagi. Nikita Kepo. Kepo banget. Kepo banget. Diba. Kepo Nahrikan. Ziab chemicals Rab Brandon 3. Taksikan. Ya Camel. Tapas 3